Pertugas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan penyegelan terhadap sejumlah lokasi atau tempat terkait kegiatan operasi tangkap tangan atau OTT di sejumlah wilayah Provinsi Jambi. Setelah diperiksa di Mapolda Jambi, empat orang pejabat di Provinsi Jambi yang terlibat operasi tangkap tangan langsung dibawa ke kantor KPK di Jakarta menggunakan pesawat pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Empat pejabat Jambi yang dibawa penyidik KPK ke Jakarta adalah PLT Sekda Jambi Erwan Malik, Asisten 3 Pemprov Jambi Saifudin, PLT Kepala Dinas PU Arvan, dan anggota DPRD Jambi Supriyono. Wakil Ketua KPK Basarian Panjaitan dalam jumpa pers di gedung KPK Jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan mengatakan, setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam, dilanjutkan gelar perkara disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima atau memberikan hadiah atau janji terkait pengesahan RAPBD Jambi tahun anggaran 2018. Mereka menjalani pemeriksaan selama 20 jam lebih di Mapolda Jambi, setelah itu keempatnya diberangkatkan menuju gedung KPK di Jakarta untuk penyidikan lebih lanjut. Total uang yang berhasil disita oleh KPK dalam operasi tangkap tangan ini mencapai 4,7 miliar rupiah. Kita akan menyampaikan informasi tentang kegiatan operasi kantor tangan yang dilaporkan oleh KPK Pemeriksaan RAPBD Jambi tahun 2017, yaitu terkait dengan pembahasan anggaran di Provinsi Jambi untuk 2018. Sebelumnya KPK sangat menyesalkan perusahaan luar biayaan suatu hari ini karena kebetulan Provinsi Jambi ini merupakan salah satu daerah yang telah ditangani dan didakani oleh fakultas menjadi wilayah Tersangka penerima swab yakni anggota DPRD Jambi, DPRD Jambi, Supriyono, dijerat dengan pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan pihak pemberi yakni PLT Sekda Erwan Malik, Arpan, dan Saifudin dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dari Jakarta, Tim Meliputan Triberata TV, Salam Triberata.